Untuk ibu-ibu, untuk semua perempuan yang ada di seluruh Indonesia, saya mohon dukungannya dengan masalah ini. Saya bukan membambarkan Aib, tapi biar menjadi contoh. Berasa dia itu seorang artis gitu. Kamu berasal dari siapa? Dari wanita gitu. Dan saya mohon doa dari semuanya. Mudah-mudahan saya dikasih kekuatan, dan saya dikasih kesehatan. Tapi sebuah ini, saya ambil hikmahnya. Jadi pelajaran juga untuk saya. Eh si TM, penyanyi abal-abal, si grobak dorong. Lu nangis-nangis, begini, habis lu ketawa-ketawa. Bener lu. Mungkin lu stres karena ini ya? Karena mau masuk penjara ya? Aku tahu lu menutupin bahwa lu lagi galau, lagi gini. Itu kan hanya untuk menutupin bahwa lu ini. Laki pasti besok lu bilang, itu kan prank. Ngebaca lu TM. Lu sudah was-was hatinya. Jok, jok, jok. Serok. Halo Sobat Fakta, Bang Pin. Ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Memang beredar luas video Tiara Marlin nangis sesenggukan. Karena katanya Tiara Marlin ini dibully netizen dalam menarisi video yang beredar tersebut. Namun hal ini dikomentari oleh Miss Julid, salah satu netizen yang berpihak ke Haji Faisal. Mengatakan, jangan-jangan ini hanya prank. Dan karena Tiara Marlin stres. Karena sudah mau diproses oleh kepolisian dalam laporan dari Emma Waroka. Dan juga saksi Marissa Ica. Dan memang melihat Tiara Marlin sering menangis seperti ini. Tapi kemudian ketawa-ketawa lagi dan memang pernah nge-prank. Nah bagaimana kan ceritanya? Bagaimana beritanya? Kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, dan komennya di ikun. Ditunggu dan jangan lupa selalu ada doa doa doa. Setiap menentikan jarimu. Haha! Aku mau live di akun Miss Julid 2. Saya malam ini akan live. Saya akan membalas semuanya kelakuannya si D sama si N. Oke? Oke? Dugaan Miss Julid bahwa Tiara Marlin hanya nangisnya ini untuk prank. Dan karena mau dilaporkan saja. Karena strategi untuk tidak dilaporkan mungkin. Sepertinya memang didasari bahwa Tiara Marlin ini sering menangis. Saat mengunjungi rumah Haji Faisal, Tiara Marlin juga menangis untuk minta maaf. Karena dia sempat menyindir Fuji tanpa alasan di podcastnya bersama Dodi Sudrajat. Dia pun datang ke rumah Haji Faisal minta maaf sambil menangis. Namun tiba-tiba setelah pulang dia bikin masalah lagi. Bikin pernyataan yang mengundang kontroversi karena dia menyerang Fuji lagi. Mengatakan Fuji merampas HP-nya. Padahal disitu yang terjadi adalah dia merekam Haji Faisal dan rumah yang di dalamnya. Dan kemudian HP-nya diminta untuk dihapus rekamannya. Dan dia juga mengatakan bahwa dia sempat mau digorok. Disuruh salaman sama bapaknya. Ini salaman Mbak Tiara ini nih. Kamu ngomongin aja kamu diancem digorok bersalah sama si P itu. Ini siapa sih? Ngomongin aja. Ini tim doa-doa ngapain bahasnya. Kamu mau digorok sama siapa kemarin? Dia ngancem. Kamu saya gorok. Ngomong aja. Ngomong aja. Jangan tau-tau. Ngomong aja nih wartawan. Ngomong aja. Yang kamu mau digorok itu loh. Diancem aja. Ntar tuh gorok. Ntar tuh kamu yang mau digorok sama siapa tuh. PJ PJ. Ntar tuh gorok cerita loh. Cerita dulu. PJ PJ. PJ PJ itu. Dia ngomong ke kakak ipar sayang. Bilang gimana? Jati-jati loh. Ini saudaramu. Kalau besok dia ngeluarin berita-berita keberan sayang. Apanya gitu. Dikorok. Dikorok. Nggak tau. Aku nggak ngerti apa itu. Gini. Tapi nggak ada kata-kata. Ntar aja. Kalau mau cuman gini aja. Cuman gini aja. Cuman gini aja. Ntar aja. Kalau mau cuman gini aja. Cuman gini aja. Eh. Ini surat terbuka ya. Buat si TM. Katanya sih penyanyi dangdut. Tapi gue nggak kenal dia. Kalau dia penyanyi. Pasti gue tau. Siapa dia. Berhubung dia. Aku nggak tau. Termasuk dia penyanyi. Penyanyi-penyanyian. Eh. Kamu tuh cocok lagi. Sama pengacara abal-abal. Sui TM. Sama si Gumi Slele. Itu kan pengacara abal-abal juga. Dia juga banyak hayalan. Lu juga banyak hayalan. Cepet. Cepet deh kalian nikah. Firdaus. Sama Tiara Marlin. Kalian cocok. Sumpah banget. Sama-sama halu. Sama-sama abal-abal. Hahaha. Naik mobil. Naik mobil sewaan. Hahaha. Kalau gue malu. Lebih bagus gue naik motor deh. Dan ini adalah tangisan Tiara Marlin. Yang ketiga. Dalam video ini dia menyatakan minta maaf. Kepada orang-orang yang pernah disakiti. Bahkan sampai mewek. Tiara Marlin disini. Meweknya memang seperti beneran. Seperti nangis beneran. Tapi di akhir video. Dia mengatakan bahwa. Video ini cuma prank belaka. Sambil ketawa. Memang untuk acting sepertinya. Tiara Marlin ini bisa ya. Bisa nangis. Juga bisa-bisa langsung. Tertawa. Saya Tiara Marlin. Ini ucapkan. Perbohonan maaf. Untuk orang-orang yang pernah. Merasa. Tersakiti. Oleh saya. Manusia ini sudah dikata yang sempur banget. Dan kita hilang. Dan untuk. Saya mohon maaf. Yang sebutkan. Pada. Bayarannya langsung turun. Nggak bisa dong pamer. Uang di Instagram. Setahu aku sih. Itu kan. Hamil bulan. Aku bilang gitu kan. Udah 5 bulan. Astagfirullahaladzim. Aku rasa mbak ini. Di antara lupa punya hati. Sama lupa punya ini kali ya. Karena kalau seandainya dia punya ini. Dia bakal mikir dulu sebelum bicara gitu kan. Udah. Bicaranya nggak pakai bukti lagi. Tapi oke lah. Kalau seandainya dia punya bukti. Dan. Amit-amit nih ya. Omongan dia itu kenyataan. Yang mbak. Dipakai gitu hati nuraninya. Gimana caranya. Biar dia nggak semudah itu. Ngebongkar aib saudaranya gitu loh. Sesama muslim. Lah ini. Udah dia yang kayak gitu. Dia yang minta perlindungan hukum. Aduh. Udah nggak terbahas lagi deh. Sampai. Sampai.